salam semesta halo apa kabar semua sahabat-sahabat master ong yang baik yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini silahkan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang master ong berikan dan jangan lupa ya tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe silahkan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel master ong ketika master ong mengupload video baru sekarang kita akan masuk dalam sesi pembahasan tentang karakter sahabat-sahabat master ong yang bersyokuda bagaimana sih sifat-sifat dari orang-orang yang bersyokuda secara umum secara umum ya jadi master ong selalu tekankan ya karena masih banyak yang merasa bahwa kok kayaknya gak sesuai ya segala macam orang secara umum ya kita tidak melihat elemennya tidak melihat jenis kelaminnya ya jadi kalau misalnya siokuda siokuda yang berjenis kelamin wanita sama yang berkelamin pria beda lagi sebenarnya punya sifatnya tapi dasarnya itu punya kecenderungan yang sama nah sifat yang pertama dari orang yang bersyokuda ya itu adalah orangnya ceria kemudian muda bergaul dan banyak teman ya ini salah satu sifat utama dari orang yang bersyokuda itu pembawaannya itu ceria ya punya banyak teman gampang bergaul dan sebagainya gampang menempatkan dirinya lah gitu ya jadi temannya pun banyak kemudian yang kedua adalah orangnya itu humoris ya dan cenderung itu senang menghibur ya membahagiakan orang lain jadi orang yang bersyokuda itu senang menghibur senang kalau misalnya diantara teman-teman ya dia itu senang kalau lihat ada teman yang lagi sedih atau apa dia senang menghibur membuat mereka gembira dan sebagainya itu sebuah kegembiraan buat dianya ini sifat positif dari sahabat mas toong yang bersyokuda kemudian yang ketiga adalah orang yang bersyokuda itu sifatnya penyabar ya dan gampang memaafkan orang lain ya jadi sahabat mas toong yang bersyokuda basic dasarnya kamu itu adalah orang yang sabar dan bisa memaafkan orang lain ya kadang-kadang memang apa ya berlebihan juga kadang-kadang udah disakiti berkali-kali tetap aja dia bisa memaafkan ini adalah salah satu sifat baik dari orang yang bersyokuda ya cuma kalau berlebihan mungkin juga jadi tidak baik semua itu harus seimbang ya dan kemudian yang ke empat adalah sering terburu-buru melakukan sesuatu sehingga menimbulkan banyak masalah nah ini kekurangannya jadi kalau mau melakukan satu tindakan itu cepat-cepat mengambil keputusan itu cepat-cepat kadang-kadang lupa memikirkan terlebih dahulu nah ini seringkali menimbulkan masalah baru kemudian yang kelima adalah cenderung sulit dinasehati nah ini juga bisa diperbaiki ya jadi orang yang bersyokuda itu kadang-kadang kalau mau dinasehati itu memang agak sulit mereka itu punya pikiran dia sendiri jadi ya kadang-kadang itu agak sulit ya menerima nasihat pendapat orang lain kemudian yang ke-6 adalah keras kepala kalau sudah yakin pada sesuatu jalan terus kagak lihat kanan-kiri lagi nah ini ya kuda ya yang bersyokuda ya seperti itu ya pokoknya kalau dia sudah yakin sesuatu dia lihat ke depan maju terus ngelihat kiri dan kanan ini bisa jadi kebaikan bisa jadi keburukan kalau dalam orang berinvestasi mungkin kalau misalnya itu bagus ya orang yang seperti ini akan mendapatkan kemajuan tapi kadang-kadang kita juga butuh kan untuk melihat kiri dan kanan supaya jangan-jangan keputusan kita itu salah gitu loh ya kan tapi orang yang bersyokuda itu enggak kalau sudah yakin jalan terus ya ini beberapa ya sifat dan karakter sahabat Mas Ong yang bersyokuda ya semoga bermanfaat kalau ada yang tidak tercantum tidak disebutkan ya Mas Ong mohon maaf kalau ada yang salah Mas Ong mohon maaf ya ini hanya sifatnya umum sekarang kita lanjutkan ke pembahasan tentang ramalan tarot untuk siokuda tahun 2022 saya Mas Ong saya adalah seorang alih tarot leader healer dan juga seorang alih metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan usaha karir tata letak kesehatan dan sebagainya dengan menggunakan media tarot maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya dan juga saya memberikan konsultasi mengenai pengsui intuisi tentang tempat usaha tanah bangunan rumah pabrik dan sebagainya sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Om silakan follow dan private message di instagram di bawah ini serta juga ikuti channel sosial media kami terima kasih salam semester oke sekarang kita masuk dalam sesi pembacaan tarot untuk prediksi tahun 2022 untuk sahabat Master Om yang bersiokuda yang pertama yang akan kita baca adalah perihal keuangan karil nah yang kita bagi menjadi dua bagian pertama adalah bagian bagi sahabat Master Om yang bekerja dengan orang lain sebagai karyawan pegawai dan lain-lain sekarang Master Om akan ambil ya enam kartu dari deck ini 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 sifat pembacaannya adalah general reading sehingga energi yang Master Om ambil adalah energi umum ya kalau misalnya ingin lebih tepat memang seharusnya melakukan private reading sehingga lebih lebih tepat lah kan energinya energi pribadi dari sahabat Master Om oke gimana ini kondisinya di tahun 2022 ya untuk keuangan ya sekarang sudah ada enam kartu ini buat sahabat Master Om yang bekerja dengan orang lain ya yang bekerja dengan orang lain nah di tahun 2022 kelihatannya skaril kamu itu cukup bagus ya walaupun tantangan dari bos atau perusahaan untuk kinerja itu semakin kuat gitu jadi perusahaan mungkin akan melakukan kebijakan baru gitu ya yang lebih menekan lagi untuk karyawan lebih fokus lebih lagi mengejar target yang ditetapkan oleh perusahaan karena pada tahun sebelumnya memang perusahaan tidak mencapai targetnya ya kan kita tahu bahwa kondisinya sedang pandemi gitu sehingga banyak sekali target-target dari perusahaan yang tidak tercapai nah tahun 2022 perusahaan itu akan mempush ya mendorong karyawannya jauh lebih kerjanya harus lebih cepat lagi dan lebih efektif lagi dan sebagainya mungkin kalian akan disuruh untuk lembur dan sebagainya ya nah disini memang kamu akan selalu melakukan perjalanan nih kalau misalnya kamu bagian marketing mungkin kelihatannya kamu akan sering pergi-pergi ya keluar kota keluar pulau dan sebagainya untuk memasarkan produk dari perusahaan atau kalau misalnya kamu sebagai accounting atau sebagai pengawas gitu ya pemeriksa gitu maka kamu akan sering melakukan perjalanan-perjalanan ini yang mas Ong di katu ini ya secara keuangan masih normal-normal saja memang tidak ada peningkatan yang terlalu berarti ya mungkin karena memang perusahaan baru mulai recovery ya jadi kamu pun juga belum mendapatkan efek yang gimana gitu ya tapi secara keuangan masih normal-normal saja gitu perjalanan yang kamu lakukan tentu saja perjalanan dinas paling banyak itu keluar kota atau keluar daerah atau bahkan keluar pulau dan sebagainya nah memang di sini juga banyak godaan di tahun 2022 kelihatannya kamu juga akan menerima banyak tawaran job gitu ya dari perusahaan lain mungkin kamu apakah mungkin kamu pernah melamar ke perusahaan lain atau memang kamu punya niat untuk pindah gitu dan kamu pernah mengutarakan itu kepada teman kamu atau siapa saja gitu dan sehingga ada tawaran-tawaran ya godaan untuk kamu pindah ke perusahaan lain di tahun depan ini nah apalagi di bulan Februari ya Mei kemudian bulan Agustus ya itu ada perkembangan-perkembangan ya menawaran kerja baru untuk kamu atau kamu memang bisa mencapai target-target yang ditekankan oleh perusahaan kepada kamu sehingga kinerja kamu jauh lebih bagus daripada tahun sebelumnya pada akhir tahun memang ada sedikit pemasukan yang lebih ya buat kamunya dimana mungkin kamu akan mendapatkan bonus ya atau ya tambahan lah tambahan pendapatan dari kerja lembur kamu dari komisi kamu dan mungkin bonus yang diberikan oleh perusahaan karena target yang ditetapkan tercapai itu yang masuk lihat tidak ada satu kendala yang berarti di tahun 2022 ya hanya godaan saja apakah kamu masih tetap ingin kerja di perusahaan itu atau kamu ingin pindah gitu nah ini yang harus kamu pikirkan secara bijaksana ya apakah di perusahaan baru kamu akan jauh lebih baik atau tidak gitu ya sedangkan di perusahaan sekarang ini sebenarnya kamu itu cukup cukup lah ya cukup istilahnya secara jabatan dan kedudukan kamu itu cukup diperhitungkan gitu ya karena itu terlulah dipikirkan apakah tawaran baru dari perusahaan itu lebih menarik lebih menjanjikan ke depannya atau tidak gitu jangan terburu-buru ya jadi jangan kamu karena hasutan teman karena dorongan-dorongan dari teman ya ataupun karena ya apa istilahnya karena inginan kamu sendiri ego kamu sendiri gitu sehingga kamu tidak mempertimbangkan secara matang keputusan kamu ini harus diperhatikan ya mas Ong sih kalau memang kamu merasa bahwa itu yang terbaik ya mas Ong sih doakan semoga ya semuanya bagus-bagus saja gitu itu ya untuk kamu yang sebagai karyawan suasana kerja bagus ya kemudian keuangan juga normal ya dan di akhir tahun kemungkinan ada tambahan-tambahan ya dan ada penawaran kerja dari perusahaan lain sekarang kita lanjut ya kepada sahabat masa Ong yang bersyukuda yang mempunyai usaha sendiri atau berwira usaha ya mas Ong ingatkan ya ini sifat pembacanya hanyalah general reading ya jadi cobalah bijaksana ya karena tidak semua juga sahabat masa Ong yang dibaca ini secara umum ini akan apa akan sesuai gitu dengan kartu-kartu yang masa Ong tarik ini gitu karena memang ini sifatnya hanya umum ya nah sekarang kita lihat ya sahabat masa Ong yang bersyukuda yang berwira usaha nih di tahun depan bagaimana oke kelihatannya bagi sahabat masa Ong yang bersyukuda nih di tahun depan yang mempunyai usaha atau baru mau mulai usaha kelihatannya sangat bagus ya disini juga ditunjukin disini ada apa tempat usaha yang bagus dan ada matahari juga ya yang mengartikan bahwa ada kecerahan ada satu momen perkembangan atau satu kemajuan yang lebih bagus gitu ya dibanding sebelum sebelumnya gitu nah juga kamu juga perusahaannya akan lebih maju lagi ke depan ya karena ini ada kapal kelihatannya perusahaan kamu juga akan lebih apa lagi lebih berkembang lagi lebih luas lagi ya sampai ke daerah-daerah lain ya jadi misalnya kamu sudah memulai sebuah usaha ya dan pada tahun sebelumnya mungkin tidak terlalu berkembang nah tahun depan ini akan ada kemajuan-kemajuan ya banyak sekali kerjaan yang harus kamu lakukan ya dan kamu mungkin bahkan sempat juga sampai keluar kota gitu ya keluar pulau bahkan ya untuk mengembangkan usaha ya memang godaan tetap saja ada ya godaan untuk kamu itu lebih lagi memperluas usaha ya lebih lagi memperluas usaha kamu mungkin bikin lagi pabriknya di tempat lain atau buka toko lagi di tempat lain atau buka restoran lagi di tempat lain gitu ya itu boleh-boleh saja apalagi di tahun depan ini memang untuk sahabat Mas Da Ong yang bersio kuda secara keuangan itu tidak terlalu banyak kendala yang 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 merintangi gitu ya namun tetap harus dipikirkan nih ya jangan hanya asal mau aja gitu ya apakah kamu sanggup mengelola sekian banyak cabang ya kalau misalnya tidak kenapa gak fokus saja pada yang sudah ada ya sehingga lebih optimal dan lebih menghasilkan kenagodaan ini juga bisa menjadi lebih baik bisa juga menjadi lebih buruk ya itu harus dipertimbangkan secara apa ya secara matang lah ya jangan karena kebawaan napsu kelihatannya akan menghasilkan dan menguntungkan ya dan sebagainya kamu kemudian buru-buru untuk membuka cabang di tempat lain ya atau membuka pabrik tempat lain ya dan itu mungkin bisa saja menjadi hal yang tidak terlalu baik ya yang penting itu adalah kamu harus memikirkan secara matang rencananya kamu jangan terburu-buru lah ya kalau tidak bisa tahun depan ya tahun selanjutnya juga gak apa-apa gitu jadi yang intinya dipikirkan secara baik nah secara keuangan secara omset perusahaan memang terjadi peningkatan makanya mas Ong katakan tadi ada kebangkitan ada perkembangan ada kegembiraan ya di tahun depan untuk usaha toko yang tadinya mungkin sepi sekarang mulai agak rame lagi ya pabrik yang tadinya mungkin kurang orderannya sekarang udah lebih banyak orderannya ya dan kemudian bahkan mungkin kalau misalnya kamu buka restoran yang tadinya tidak terlalu banyak pelanggan sekarang udah ada lebih banyak pelanggan ya dan sebagainya otomatis ya keuangan kamu akan meningkat di tahun depan tahun 2022 ya yang terpenting adalah bijaksana terhadap kegodaan dan juga diingatkan adalah jangan terlalu boros ya jangan terlalu boros momentum kelebihan keuangan juga jangan berarti membuat kamu itu lebih boros daripada sebelumnya kamu tetap harus berjaga-jaga kamu tetap harus menyimpan ya keuangan kamu sehingga kalau diperlukan itu masih punya cadangannya ya jangan semuanya dihabisin karena wah sekarang lagi untung besar kemudian kamu berpoyak-poyak dan sebagainya oke demikian buat sahabat mas toong yang bersiyokuda kalau bulan yang bagus tadi sama dengan yang karyawan tadi ya coba disimak nah di bulan itu juga ada perkembangan mungkin bertambahnya orderan dan sebagainya demikian untuk sahabat mas toong yang bersiyokuda tentang keuangan atau karil sekarang kita lanjut melihat jodoh ya atau asmara ya kira-kira gimana nih asmaranya ya buat sahabat mas toong yang bersiyokuda mungkin yang masih belum punya jodohnya ya yang masih sendiri sudah bosan atau yang sudah pacaran gimana nih keadaannya di tahun depan ya yang berkeluarga gimana ini akan mas toong lihat ya oke nah ya ya buat sahabat mas toong yang bersiyokuda tahun 2022 tentang asmara ya kalau kamu masih sendiri nih ya masih sendiri nah ada kemungkinan memang kamu ketemu dengan seseorang yang kamu suka ya seseorang yang kamu suka yang kamu naksir lah ya tetapi meskipun kamu sudah menyatakan perasaan kamu kepada dia kamu itu masih belum mendapatkan jawaban yang pasti ya jadi masih dipikirkan gitu ya mungkin juga dia belum nyaman dengan kamu mungkin juga dia belum terlalu mengenal kamu kenapa mas toong dia juga kalian itu baru tidak terlalu lama ya berkenalannya gitu dan dia juga sekarang ini juga banyak pertemanannya ya banyak istilahnya orang-orang di sekeliling dia gitu yang mungkin masih menjadi pemikiran dia gitu ya dia mungkin masih hanya menganggap kamu sebagai teman saja jadi kamu masih di di apa istilahnya ya dia memang merasa bahwa kamu sudah menyatakan perasaannya jadi dia masih bingung untuk menentukan keputusannya sehingga dia masih belum memberikan jawaban kepada kamu jadi bagi yang masih sendiri memang ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu sukai dan bahkan kamu berani menyatakan rasa atau perasaan kamu gitu namun belum ada jawaban yang pasti gitu ya dan kemudian itu yang buat sendiri ya yang masih jomblo ya kalau buat yang sudah pacaran tahun depan kelihatannya ada pernikahan ya buat kalian ya jadi ada keputusan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan ya di tahun depan ini atau sekurang-kurangnya petunangan itu intinya menjadi sesuatu yang jauh lebih resmi lah istilahnya seperti itu ya sedangkan buat yang keluarga buat yang keluarga memang ada kepusingan nih ya kepusingan terutama mungkin karena kebutuhan dari keluarga yang semakin meningkat ya sedangkan pemasukan kamu memang tidak terlalu berlebihan ya masih norma-norma saja tetapi kan setiap tahun itu ada peningkatan kebutuhan ya sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar nah itu juga yang membuat kamu jauh lebih pusing gitu ya ini bagaimana sekolah anak ya bagaimana kebutuhan keluarga dan sebagainya gitu dan kamu memang tetap optimis dan keluarga kalian sih sebenarnya tidak ada permasalahan apa-apa ya hanya ya itu saja karena memang tiap tahun berarti ada kebutuhan yang bertambah maka ada kepusingan-kepusingan yang terjadi dalam keluarga kalian gitu nah kalau misalnya kamu itu belum mempunyai anak kemungkinan di tahun depan tahun 2022 bagi sahabat mas toong yang sudah berkeluarga yang bersio kuda ada kemungkinan akan mendapatkan anak gitu ya atau kalau sudah punya pun juga akan ada tambahan anak lagi gitu sehingga itu mungkin menyebabkan kepusingan ya sedangkan pendapatan kamu itu normal saja itu belum ada kelebihan yang berarti nah semua kan terserah kalian kalian harus mikirkan apakah bijaksana untuk punya anak lagi atau tidak gitu ya sedangkan bagi yang belum punya tentu saja ini adalah sebuah hal yang mengembirakan mungkin sudah lama menunggu ya kapan bisa punya anak gitu ya dan tahun depan itu ada kemungkinan untuk mendapatkan anak gitu nah bulan yang bagus yaitu adalah bulan April kemudian bulan Agustus dan bulan Oktober tiga bulan ini adalah bulan cinta bagi sahabat masoong yang bersio kuda ya dimana disitu ada pernyataan perasaan kemudian ada pernikahan kemudian ada kabar gembira tentang akan punya anak ya itu semua akan terjadi di tiga bulan tersebut di tahun 2022 oke demikian buat sahabat masoong bersio kuda yang berkaitan dengan jodoh atau asmara sekarang kita lihat nih ya ini bagus kartunya ya ya sekali lagi masoong tekankan ya ini sifatnya hanya umum kesehatan pun juga secara umum ya mudah-mudahan tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya tentang kesehatan di tahun 2022 tantangannya memang sangat berat di tahun 2022 ini walaupun ada banyak banyak perubahan yang bagus tapi juga tantangannya sangat besar nah buat kesehatan ya ini secara semuanya ya yang mau yang berkeluarga kek mau yang sedang pacaran atau tidak ya dan sebagainya semua sama nah disini memang ada ada hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kambunya penyakit lama ya yang selama ini selalu menghantui kamu ya mungkin kamu selama ini khawatir tentang kondisi jantung kamu misalnya ya memang di tahun 2022 sahabat masoong yang bersio kuda itu agak rawan di wilayah jantung kemudian di wilayah ginjal ya dan juga di bagian perut ya tiga wilayah ini agak sedikit rawan nah kamu selama ini memang khawatir nih dengan kondisi ya selalu ada dan khawatir dengan kondisi kondisi jantung kamu gitu ya sehingga ada kemungkinan memang kambunya sakit jantung kamu dan ini harus sangat diperhatikan ya atau misalnya kalau sahabat masoong ada yang sakit ginjal ada kemungkinan ada apa istilahnya siklus di mana kamu tiba-tiba merasa sakit lagi di situ gitu padahal sebelumnya mungkin sudah lebih sembuh ya atau mendingan gitu nah ini yang harus dirawat itu dijaga ya diperhatikan diperhatikan semaksimal mungkin apalagi di bulan Juli dan November ya dua bulannya harus perhatikan kesehatan kondisi kesehatannya terutama yang berkaitan dengan penyakit lama yang pernah kamu alami gitu ya di selain itu di dalam keluarga ya di dalam keluarga mungkin ada kerabat ya ada kerabat yang mengalami duka cita ya mungkin ada di keluarga ada yang meninggal ya mungkin apa istilahnya dari keluarga besar lah ya ada yang meninggal ya sebagainya dan itu adalah kabar duka gitu ya dan kemudian juga memang ada hal-hal yang istilahnya mengembirakan juga dimana juga ada recovery ya mungkin juga sahabat mestoong juga yang sedang sakit itu juga ada bertemu dengan dokter yang cocok obat yang cocok sehingga ada kesembuhan ya sekalipun demikian tetap diperhatikan ada penyakit-penyakit lama yang ada kemungkinan akan kambu demikian mengenai kesehatan buat sahabat mestoong yang bersio kuda tahun 2022 ya demikian ya ramalan untuk sio ya yang tentang keuangan jodoh dan kesehatan ya semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat mestoong ya dan mestoong ingatkan sekali lagi isi video ini hanya sifatnya umum jadi bisa saja ada yang tepat bisa juga tidak kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat mestoong silakan konsultasi dengan mestoong secara langsung dengan mengikuti instagram mestoong dan bisa hubungi mestoong di sana oke semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindalkan dan mestoong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai salam semesta selamat menikmati selamat menikmati